menolak diusir serta digusur paksa Polda Metro Jaya, puluhan warga Kapuk Poglar, Cengkaring, Jakarta Barat berunjuk rasa di depan gedung balai kota. Rencananya penggusuran akan dilakukan Polda 8 Februari 2018 nanti. Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini berunjuk rasa di depan gedung balai kota Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi tadi. Mereka menolak penggusuran yang akan dilakukan Polda Metro Jaya. Mereka bahkan rela membawa anak-anak yang seharusnya bersekolah demi mengadukan nasib kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Eko Budi melaporkan warga menolak penggusuran karena sudah puluhan tahun mendiami wilayah Kapuk Poglar, Cengkaring. Warga mengaku sudah diberi surat peringatan pindah oleh Polda Metro Jaya karena lahan yang mereka tinggali diklaim milik Polda Metro Jaya.